Intro Shalom Jemaah Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam Wiar Solafideh edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari minggu dengan judul Gereja Tentara yang Bersatu Mari kita baca Efesios 6 ayat 13 Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu Kemenangan dalam perang Yunani dan Romawi Tergantung pada kerjasama prajurit dalam unit militer Dan terutama dalam dukungan mereka satu sama lain dalam pertempuran Beberapa hal yang menguatkan bahwa Paulus membahas tentang pertempuran bersama jemaat melawan kejahatan Yang pertama bagian ini adalah puncak dari surat Efesios yang semuanya tentang gereja Yang kedua di akhir pasal Paulus menyoroti persahabatan Kristen Dalam panggilannya untuk berdoa bagi semua orang kudus Dan yang ketiga yang paling penting dari semuanya Di awal surat ketika Paulus membahas kuasa kejahatan Ia menempatkan mereka di atas gereja Bukan orang percaya individu Supaya sekarang oleh jemaat Diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah Kepada pemerintah-pemerintah Dan penguasa-penguasa di sorga Jadi prajurit yang dimaksudkan Paulus disini Bukanlah prajurit yang berjuang sendirian Melainkan itu adalah gereja sebagai tentara Dia memanggil kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata kita Dan sebagai pasukan yang bersatu Dengan penuh semangat dan bersatu menekan pertempuran Ini merupakan tahap akhir dari peperangan yang sudah berlangsung lama melawan kejahatan Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafide Tuhan menggerkati